Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan ganjil genap di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat, namun niat warga untuk tetap berlibur tidak surut. Pada Sabtu 25 Desember 2021 pagi, arus lalu lintas Deksi Tol Ciawi dan Simpang Gadok terpantau padat. Pemberlakuan ganjil genap di kawasan puncak Bogor telah dimulai sejak Jumat 24 Desember 2021 hingga Minggu 2 Januari 2022. Petugas akan meminta kendaraan yang tidak sesuai tanggal ganjil atau genap untuk putar balik. Selain itu, pengendara juga diminta menunjukkan hasil tes antigen atau PCR dan menunjukkan bukti telah vaksin melalui aplikasi peduli lindungi. Pemeriksaan ganjil genap dilakukan di dua titik yakni Deksi Tol Ciawi dan Simpang Gadok. Sementara itu arus lalu lintas di Tol Cikampek menuju ke arah Jawa Barat dan Jawa Tengah terpantau ramai pada Sabtu pagi. Kepadatan kendaraan terpantau sejak km 49 hingga km 63 arah Cikampek. Kemacetan sempat terjadi di km 53 dan 58 yakni di res area Tol Cikampek. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk menjadi penyebab kemacetan. Masih tingginya arus lalu lintas di Tol Cikampek diduga merupakan imbas libur natal dan tahun baru. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas. Di antaranya buka tutup di res area Tol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!